Intro Intro selamat menikmati 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 lagi jadi nanti si jumuran anduknya bakal aku balikin lagi ke depan mesin cuci, aku angkat tongkatin pake tongkat kayak gini jadi temen-temen yang kemarin nanyain tongkatnya kok bisa kayak diangkatin hanger gini karena di ujungnya itu dikasih kayak paku gitu ya jadi bisa untuk nyangkutinnya terus untuk si tiangnya itu aku pake tongkat yang buat khusus kolong dapur temen-temen pake tongkat ajaib gitu aku beli di sopi cuman 15 ribuan harganya, nah ini untuk anduknya aku balikin lagi kesini, jadi nanti gak usah bolak-balikin lagi, masukin sama dikeluarin kan, terus lanjut lagi aku mau lipetin-petin pakean nah ini aku cuman lipetin pakean, aku cuman pakean suami aja, kalo pakean ringba udah aku lipetin duluan, ini juga cuman pakean-pakean rumah aja ya temen-temen kemarin kan ada yang komen nanyain katanya kapan aku mau chat rumah, belum tau ya, karena itu kan baru rencana aja, dan ini kan bukan rumah aku sendiri kontrakan, jadi aku tuh kalo mau apa-apain rumah, terus mau beli barang apa-apa tuh kadang mikirnya berkali-kali dulu soalnya bukan rumah sendiri kan, jadi gimana ya, kalo mau chat aja kayaknya aku harus mikir dulu gitu, kebanyakan mikir sih aku tuh sebenernya, kayak meja makan aja aku tuh kemarin beli itu tuh mikirnya lama banget, ada kali sampai 2 bulan lebih kali aku, sampai berkali-kali ngomong sama suami, akhirnya suami bilang gak apa-apa, beli aja nanti kalo misalnya alhamdulillahnya udah punya rumah sendiri kan jadi itu bisa kepake gitu kalaupun misalnya gak cukup di dapurnya ataupun kekecilan itu bisa dipake untuk di teras temen-temen maaf ya berisik ini aku sambil nemenin rimba nah jadi temen-temen yang masih ngontrak kayak aku, pasti kerasa banget ya kalo membeli apa-apa tuh mikirnya sampai berkali-kali banget kalo rumah sendiri kan enak ya, kita mau beli barang ini itu, mau ngechat, pager, apapun itu tapi doain aja ya temen-temen, semoga ada rezekinya oke sekarang kita ke video intinya adalah belanja bulanan, ini aku belanja bulanan balik lagi ya ke tempat yang awal jadi aku gak ke hari-hari ataupun gak ke tiptop, ini aku ada di sualayan ada nah aku mau ngasih tau dulu nih sama temen-temen disini, jadi pas belanja bulanan ini itu, aku belum tau ya barang-barang apa aja kebutuhan rumah apa aja yang sebenernya tidak kita beli, maksudnya bukan tidak kita beli, tapi lebih baik kita hindari untuk beli, karena kan sekarang temen-temen tau sendiri ya, lagi marak-maraknya tentang Palestine better sih, lebih baik kita pilih-pilih gitu ya, kalo untuk barang-barang kebutuhan rumah, apalagi sekarang merek-mereknya udah terpampang jelas nyata gitu ya, cuman pas aku belanja bulanan ini, aku tuh belum tau dan belum nge, barang-barang apa aja yang semestinya aku gak beli, karena aku takutnya malah mendukung gitu, tapi disini malah aku beli karena aku belum tau dan belum ngeh gitu temen-temen, jadi kalo misalnya di video ini ada salah paham temen-temen mohon dimengerti ya semoga kedepannya bisa lebih baik lagi oke, kita lanjut aja mulai untuk belanja, yang pertama aku lagi cari saus karena saus di rumah aku tuh yang beli bis yang besar banget tuh udah habis akhirnya aku disini mau beli aja, beli bis juga cuman aku mau beli ukurannya yang kecil soalnya suamiku juga pengen cobain saus ABC yang extra hot gitu yang ada butiran cabainya, kata dia lebih pedes, yaudah akhirnya aku beli dua, ini rimba tuh lagi tidur ya jadi pas sampe tidur dia tuh padahal deket banget dari rumah, memang udah jamnya tidur sih ya, jadi yaudah aku gendong dulu aja sampe dia bangun terus aku juga ngambil saus spaghetti karena aku masih punya spaghetti di rumah aku juga ambil minyak goreng yang 2 liter aja, terus aku ngambil kaldu sama garam terus untuk bumbu-bumbu peracikan aku lewati, karena sekarang aku lagi pengen coba untuk bumbu-bumbunya tuh diulak doain aja supaya konsisten ya temen-temen karena aku apa ya pengen lebih pinter masak aja tapi biar gak pinter-pinter banget sih yang setidaknya aku udah mulai pengen belajar gitu ya biarpun masakannya cuman itu-itu aja nah ini aku lagi ngambil cemilan rimba lagi pada promo, ini lumayan kan cemilan kayak gini tuh misalnya aku bawa pergi rimba terus rimba udah selesai makan terus kita makan, dia kan kalau cuman ngeliatin aja kasihan jadi aku beliin cemilan kayak gini itu lagi promo juga, ada jadi lima ribuan lumayan banget, jadi aku ngambil emang lumayan agak banyak terus selanjut lagi aku mau beli mie ini aku stok mie gak banyak ya temen-temen aku cuman tiga indomie goreng sama tiga indomie kuah udah itu aja terus selanjut lagi ini aku lagi mau beli beras kalau beli beras, aku seperti biasa cuman beli yang lima kilo aja kalau misalnya di pertengahan bulan tiba-tiba habis ya aku beli lagi gitu aku beli lagi biasanya ke tukang beras kalau gak ke indomaret kayak gitu aku jarang sih beli langsung kayak gini langsung 10 kilo gitu karena gak tau kenapa aku belinya lebih enaknya 5 kilo mungkin udah terbiasa kali ya terus ini juga aku beli deterjen tadinya aku mau ambil gendelgen cuman gak jadi temen-temen aku balik lagi ke soklin seperti biasa terus udah gitu ini aku juga lagi mau ambil mamel lemon ini aku ngambil sabun cuci piring yang lumayan agak besar yang sedeng sih ya ukurannya terus udah gitu ini aku mau beli sikat-sikatan nah ini aku beli sikatan yang agak lembut gitu karena untuk baju-bajunya rimba karena kan sekarang aku ngucek sikat gitu ya manual untuk baju-bajunya rimba terus ini juga aku sekalian lagi lihat aluminium foil aku mau bikin brownies gitu aku ambil yang sedeng aja dan lanjut lagi nah ini rimba tuh masih tidur tapi gak lama dari sini ternyata dia bangun mungkin udah pegel kali ya aku tuh kalau dia digendong kayak gitu terus sambil tidur aku ngerasa aku takut di badannya pegel gitu nah ini suamiku mau beli apa namanya tempat untuk per kakas jadinya itu diambil satu udah gitu aku juga ngambil sabun mandinya rimba yang bener-bener udah habis di rumah aku tadinya pengen ganti sabunnya rimba ke cetapil tapi disini gak ada paling nanti aku mau beli di toko orin aja terus aku ngambil sendok kecil satu buat ganti-ganti untuk makannya rimba terus juga aku ngambil ini ada pisin kecil banget untuk apa namanya naro saw sesambel terus lanjut lagi ini sekarang ada di lorong tempat persabunan gitu ini aku seperti biasa aku mau ambil sabun aku biasa nyetok sabun itu ya kan aku pakai sabun batang ya temen-temen yang harmoni ini nyetoknya bisa lima kalau aku masih pakai sabun cair yang ada sedia di rumah kalau suami aku tuh gak bisa dia tuh katanya kalau pakai sabun cair itu katanya kurang bersih kalau menurut dia terus ini juga aku ambil deodorant seperti biasa kalau untuk deodorant aku pakai merek Gatsby ya temen-temen jadi kadang dipakai aku kadang juga sama suami tapi lebih banyak ke suami sih ya aku lagi coba deodorant yang baru di shopee gitu temen-temen aku ambil teh tongji ini teh tongji yang jasmine tuh enak banget dia dibikin teh tawar juga enak dan ini tuh tadi kelewatan aku lupa ambil pasta gigi ini aku ambil aja karena di rumah stoknya udah habis banget biasanya tuh sebulan tuh di rumah aku ada nyetok dua tapi ini aku cuman ambil satu aja udah gitu lanjut kita jalan lagi ke tempat minuman-minuman nah disini itu aku mau ambil sirup marjan yang melon ini kesukaan suami aku ya jadi mau bulan puasa ataupun enggak pasti beli terus ini aku juga lagi ambil coklat yang Delphi yang warna putih tuh enak banget aku ambil tiga terus aku juga ambil regal ini untuk bikin puding nanti ini rimba tuh udah bangun ya jadi aku taruh dia di troli nah sekarang ada di bagian segar-segar nih temen-temen ini di bagian yang lampunya sangat penyorot ya kalau foto disini tuh cantik bagus gitu soalnya cahayanya bagus nah tadi tuh aku sempat ke tempat daging sama ayam aku mau beli daging giling sama ayam giling untuk rimba tapi ternyata enggak ada disini tuh yang giling-giling adanya yang biasa gitu jadinya aku enggak beli pulang dari sini aku mampir dulu ke superindo untuk stock food prep nya rimba nah ini aku ambil buah aja jadi tadi tuh aku ngambil pisang untuk bikin pancake nya rimba ini buah apa sih temen-temen buah labu bukan ya aku kurang tau ini nama buahnya terus ini juga aku ambil melon satu terus aku juga ambil semangka satu yang potongan aja seperti biasa aku stock buah-buahan kayak gini kadang untuk ceminan rimba atau enggak aku bikin salad buah di rumah kali ini belanja bulanan aku enggak banyak jajan ya aku cuma belanja sesuai dengan kebutuhan karena di rumah aku lagi banyak makanan juga dan udah selesai waktunya kita bayar-bayar nah temen-temen segini aja video belanja bulanan aku yang sedikit cepet banget gitu ya enggak kayak seperti biasanya karena aku juga belanja nya enggak lama cuma sebentar terus ini aku mampir ke atas untuk cari celengan oke sampai ketemu lagi ya temen-temen di video aku selanjutnya semoga video aku ini ada manfaatnya dan temen-temen tetap mau nontonin video aku yang isinya cuma itu-itu aja sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati